Pengadilan di New York, Amerika Serikat merilis dokumen terkait kejahatan seksual oleh Jeffrey Epstein. Ada 130 dokumen terkait kasus kejahatan seksual Epstein yang melibatkan kaum elit dunia. Siapa saja di antaranya? Lalu, seperti apa perjalanan kasus Epstein? Jeffrey Epstein memulai karirnya di New York City sebagai guru matematika hingga menjadi seorang ahli keuangan ternama. Dia juga menirikan perusahaan sendiri di sektor perbankan dan keuangan bernama J. Epstein & Co. Melansir Fox, Epstein memasarkan jasanya kepada mereka yang memiliki aset lebih dari 1 miliar USD. Ini juga yang membuatnya dekat dengan para pesawat dunia. Di antaranya dua mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Bill Clinton. Begitupun dengan putra dari Ratu Elizabeth, yakni Pangeran Andrew. Hmm, kasus kejahatan seksual Epstein berawal pada 2008. Saat itu Epstein menghadapi tuduhan kejahatan ajakan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Dia mengaku bersalah dan dihukum 18 bulan penjara. Lalu pada 6 Juli 2019, Epstein kembali ditangkap karena terlibat kasus perdagangan seks. Selama bertahun-tahun, Jeffrey Epstein terdakwa melakukan eksploitasi seksual dan pelecehan terhadap puluhan gadis di bawah umur. Di rumahnya di Manhattan, New York dan Palm Beach, Florida di antara lokasi lainnya. Epstein juga dituduh membayar korban tertentu untuk merekrut gadis-gadis muda lainnya untuk mengalami penganiayaan serupa. Inilah yang membuat jumlah korban Epstein meningkat. Epstein pun ditangkap di Pusat Permasyarakatan Metropolitan New York. Namun pada 10 Agustus 2019, Epstein ditemukan tewas karena bunuh diri. Kematiannya terjadi sebelum menjalani sidang tuntutan tingkat federal. Dan pada awal 2024, nama Epstein kembali mencuat. Sejak pengadilan merilis dokumen yang berisi 150 nama yang disebut sebagai rekan Epstein. Yang cukup mengejutkan, ada nama para pesohor di dalam dokumen itu. Terima kasih telah menonton!